Halo Sobat Pancing Dimanapun kalian berada Welcome di channel Bagus Amara Kali ini saya akan melakukan tutorial Rangkaian pancing Dengan satu mata kail Itu ada Timah Ada sweetball Dan juga Kail Ini ada satu Oke langsung saja Saksikan videonya sampai habis ya Jadi disini ada Tali Yang panjangnya sekitar Dari ujung kanan Sampai sebahu Kira-kira ajar Jadi ujungnya Kita ikat Kita ikat Dua kali Seperti ini Jadi 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 kenapa ini saya seperti ini Bukat disini Agar Sewaktu-waktu Seandainya Kalau di laut Ada Arus Geras Bergantung Situasi di laut Bergantung Kesuangan kalian juga Atau situasi di laut Memakai timah Untuk pergantian timah itu Cepat Jadi saya contohkan seperti ini Terus pakai ini Sweeple Snap Seperti ini Kalau kalian mau timah yang lebih Berat lagi Gampang Untuk menggantinya Tinggal Lepas Snap Sweeple Kalian ganti dengan yang lebih besar Juga bisa Jadi tujuannya seperti itu Kenapa Saya menyarankan agar Ada ikatan disini Nah Setelah selanjutnya Kita bagi dua Terus Kita ikat Kita ikat Di sebelah Sini Ikatnya dua kali Sini Sini Kita pasang kail Sini Setelah selanjutnya Setelah selanjutnya Jarak Antara timah dan kail Ada di Tengah-tengah Oke Sekitar ukuran 10 cm Atau 15 cm Jadi kita ikat Kailnya disini Seperti ini Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Setelah selanjutnya Kita lanjut Kita lanjut Ketar ke belakang Bisa dilihat Masuk Tunggu Bisa kelihatan? bisa kelihatan kok kelihatan? kelihatan terus bisa potong tersepah bebas mau pake gunting mau pake pemotong kuku atau pisau juga disini juga bisa dilihatikan terus sekarang paling ujung kita taruh swift hold swift hold selamat menikmati ini paling efektif untuk dimancing dasaran bisa untuk mancing pinggiran bisa mau cari ikan yang seukuran 3 jari seukuran 5 jari kalian turun dari ukuran kail yang kalian gunakan biasanya kalau mancing di laut untuk kakap merah saya pake yang ini lebih efektif terus menggunakan numpan udang jadi seperti ini sekali lagi kenapa saya naruh snap swift hold di bagian disini itu karena situasi laut harus di laut ada deras padahal tidak kita tidak tahu pernah tahu jadi jaga-jaga saja kalau ingin timah yang besar tinggal lepas saja tinggal lepas swift hold snap tinggal lepas saja terus dicabut nanti yang lebih besar jadi gampang sekali simple tinggal dimasukkan oke gampang sekali oke itulah video tutorial rangkaian pancing dengan satu mata kail biasanya sangat efektif kalau mancing di tengah laut mancing di pinggiran pakai umpan udang atau umpan kucing terima kasih sudah menonton jangan lupa jangan lupa komen like dan juga subscribe akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya oke bye-bye selamat menikmati selamat menikmati